Halo teman-teman apa kabar ketemu lagi dengan saya Herman di post info semoga teman-teman dan keluarga sehat sejahtera ya hari kali ini pada tahapan menjadi youtuber yang ke-9 saya ingin berbagi tentang aplikasi screen recording gimana aplikasi ini gratis juga tanpa watermark simple enggak perlu susah-susah untuk memakainya ya oke saya mulai aja pertama masuk dulu ke Playstore lalu dari Playstore anda ketik aja screen recording nah pilih yang warna biru ini yang paling atas ini biru dari kimchi 929 lalu enter download dan install ya karena saya sudah install saya tidak perlu lagi download nanti hasilnya seperti ini gambar biru ini ya di atas ini setelah anda download selesai install selesai di layar handphone anda tampil warna biru screen recorder ya nah ini berarti anda sudah bisa memulai pertama adalah anda tekan biru ini lalu anda bisa pilih disini video tangkapan layar maksudnya screenshot ya ini screenshot nah ini screenshot ini pengaturan anda bisa masuk pengaturan pada pengaturan ini ini anda bisa mengatur sebelum memulai berapa detik mau hitungan detiknya 4 detik 1 detik atau langsung ya nah ini pengaturan waktu untuk memulai perekaman lalu oke nah ini mesin perekam lanjutannya ini rate nya mau tinggi atau mau rendah jadi anda ikut aja yang 2 frame rate tinggi ya ini tombol ajaib fungsinya itu ya nanti dia menampilkan gestur di layar handphone kita ya jadi kalau anda tidak mau menampilkan gestur ya anda kosongkan kalau anda ingin menampilkan anda tinggal klik saja disini akan tampil ya jeda berhenti gambar semuanya ada ini tinggal anda pilih pilih aja warna latar belakang warna teks anda bisa pilih disini kalau anda mau layarnya bersih tanpa ada tombol tambahan anda bisa kosongkan saja ini jangan di setel ya masih tetap pada layar saat merekam nah ini bisa melekan layarnya ada saya melekan dia ada layarnya lalu nama file anda bisa beri nama file nya waktu disimpan awal nama file nya apa ya anda bisa ketik disini terserah anda orientasi ini otomatis terbaring atau mau bentuknya vertical atau horizontal vertical atau horizontal atau automatic anda bisa pilih disini portrait bentuknya dia lurus vertical atau bisa juga horizontal bentuknya ini anda boleh pilih otomatis saja ya tingkat bit ya 30 mbps ini udah bagus ini aja disini anda banyak sekali sebelum anda memulai jangan lupa ini audio anda harus audionya ya diatur audio ini harus anda nyalakan ya kualitas suara pilih 128 standart ya oke disini anda bisa stereo atau mono pilih stereo aja sumber suara mic ya atau suara internal dari handphone ya nah disini banyak sekali pilihan yang anda bisa pakai ya gambar atau logo teks atau banner bisa anda tampilkan di layar hasil tangkapan layar anda ya hasil recording anda bisa tampilkan teks banner ya nah anda bisa tampilkan nih tampilkan teks atau tidak tampilkan tampilkan kamera dan anda bisa banyak pilihan lah disini anda bisa pilih ya dan ini gratis dan bahasa anda bisa atur bahasa apa yang anda inginkan ya oke nanti saya akan berikan contoh ini saya akan coba dulu mari kita lihat contohnya ya cara perekaman ya oh ini kualitas anda bisa pilih PNG atau JPG pilih PNG aja ya ini ini lokasi internal handphone atau kartu ya anda bisa pilih juga nah satu lagi untuk mematikan handphone mematikan selesai perekaman anda bisa banyak pilihan ya pilih cara menghentikan rekaman ya ini disini ya anda klik berhenti merekam saat layar mati anda pilih ya kalau layarnya mati otomatis perekaman juga selesai ya mati ya atau berhenti ketika anda ada notifikasi jadi pada saat merekam notifikasi masuk dia otomatis mati ya perekamannya mati ya tapi saya sedang merekam ini saya tidak matikan ya berhenti merekam dengan menggoyangkan menggoyangkan perangkat goyangkan perangkat untuk menghentikan rekaman nah ini setelan saya ini saya melakukannya dengan goyangan goncangan jadi anda bisa check handphone anda goyangkan perekaman otomatis berhenti jadi aplikasi ini simple aja ya dan ini anda bisa kalau anda merasa ingin merasa puas anda ingin mendonasi ke pemilik juga bisa ya anda bisa memberikan donasi 1 dollar 2 dollar 3 dollar 5 dollar 10 dollar atau 25 ini terserah anda ya bisa anda merasa puas anda bisa donasi seberapa aja tak ada paksaan oke kita akan coba merekam ini saya akan check ya ini hasil yang diatas ini sedang merekam merekam tutorial yang sedang saya buat ini jadi saya akan menghentikan perekaman ini dengan cara menggoyangkan handphone saya dan kita akan lanjutkan ke tutorial perekaman masuk ke aplikasi lalu tekan video setelah itu setelah itu kita masuk ke gambar ini untuk tekan merah lagi ini untuk memulai setelah itu perekaman dimulai kita tinggal pilih kemana kita akan merekam sebagai contoh saya akan merekam dari YouTube ya kita tekan YouTube kita pilih setelah itu kita pilih setelah itu setelah itu setelah itu nah ini blanknya bersih ya layarnya bersih tanpa ada bersih sama sekali kita coba suaranya oke teman nah ini hasil rekamannya ya di hasil rekamannya untuk merekam secara ini secara di handphone ini suara dari luar akan masuk juga ke dalam handphone kita ya dalam hasil rekaman ini ada dua suara masuknya ini ada caranya tersendiri untuk menghilangkan suara dari luar film animasi atau tutorial nah hanya suara yang di dalam kita dapat bisa ada caranya nanti di tahapan yang selanjutnya kita akan memberikan tutorial nah inilah hasilnya ya sudah kita dapat hasilnya nah disini pun kita bisa potong ya nah dari hasil rekaman ini kita bisa potong ini cara memotongnya kita tekan ini titik tiga pangkas ini video yang satu ini ini saya akan potong ya ini karena kita lihat 4 menit 39 detik tekan pangkas klik di tanda gunting ini pangkas kita pangkas aja sisakan berapa menit sesatu menit 5 detik ya kita akan pangkas bagian ini ya 2 menit 14 detik ya ini kita pangkas lalu kita lihat hasilnya nah ini hasilnya pangkasnya ya 1 menit kita pangkas tadi ya ini hasilnya menarmu nampilnya muncul di tandaés nampil ya tanpa ada nampil yang tampilnya nampil yang vertikal ini aplikasi ini cukup menarik dan simpel ya agar bisa ikutin dan masuk ke dalam pengaturan bisa coba coba berkreasi dengan screen recording ini dengan simpel sekali saya waktu belajar ini hanya butuh waktu untuk yang simpelnya aja hanya setengah satu jam ya setengah jam sampai satu jam udah udah mengerti ya sebab aplikasi ini sederhana dan simpel baik teman-teman saya cukupkan sampai disini dulu tutorial kali ini pada tahapan menjadi youtuber yang ke-9 semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like comment serta menyalakan lonceng notifikasinya agar channel saya lebih baik lagi dan salam sejahtera buat teman-teman dan keluarga salam sama youtuber sampai jumpa